Intro Mantan terpidana kasus suap dan kreatifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah akhirnya tiba di Kota Makassar setelah mendekam di penjara selama 2 tahun 5 bulan 2 minggu di Lapa Sukamiskin, Bandung Nurdin Abdullah dinyatakan bebas dari masa tahanannya setelah mendapat remisi hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini tepatnya 18 Agustus 2023 Mantan gubernur Sulawesi Selatan itu tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dinampingi sang istri Lias Tiatief Nurdin beserta anak dan beberapa kerabatnya Kedatangan mantan orang nomor 1 di Sulsel itu pun disambut meriah oleh sejumlah masyarakat di terminal kedatangan Bandara lalu diarak menuju kediamannya di perumahan dosen Unhas Tamalan Raya Makassar Selamat bergabung bersama kami Pak Ibu Ini adalah relawan Bapak, pendukung Bapak, yang sudah mendapatkan Bapak Selamat orang lagi, bertahun-tahun Bapak memimpin Dimana pun Bapak berada Selamat kembali berkumpul bersama kami Semoga momen ini menjadi momen silaturahmi yang sangat baik Sang istri menyampaikan Selama suaminya mendekam di lembaga permasyarakatan suka miskin Semua berjalan dengan baik Bahkan Nurdin Abdullah disebut jauh lebih sehat dan terlihat lebih muda Adapun saat kembali ke Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah disebut akan kembali mengurusi sejumlah bisnisnya Termasuk menikmati kebersamaan dengan keluarganya